Kecelakaan yang melibatkan mobil dinas Bupati Kuningan dengan korban dua warga meninggal dan satu kritis menjadi perhatian Polda, Jawa Barat. Selasa pagi 4 April 2023, Ditlantas menurunkan Tim Traffic Analis Esiden atau TAA, mendatangi lokasi kecelakaan di Jalan R.E. Martadinata, Desa Sindang Agung. Tim ini dipimpin oleh Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jabar, AKBP Laluwira Sutriana, menggunakan peralatan canggih seperti scanning digital dan penggunaan mobil TAA untuk menghasilkan gambar tiga dimensi dalam melengkapi penyelidikan. Dijelaskannya hasil olah TKP ini akan selesai dalam sepekan, dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa kecelakaan secara detail. Polisi juga sedang menelusuri dan berusaha mengumpulkan rekaman dari CCTV di sekitar lokasi kejadian. Trafik analis eksiden Polda Jabar turun ke TKP untuk melaksanakan olah TKP. Ada pun maksud dan tujuan supaya kita mendapat gambaran yang jelas secara rinci tentang bagaimana kejadian itu terjadi. Hal itu kita pakai scanning digital, jadi nanti ada animasi yang akan dikeluarkan hasil dari alat. Pada Senin malam, Bupati bertazia dan menemui keluarga korban dan menyampaikan duka cita yang mendalam, serta menyatakan kesediaan untuk menanggung berbagai biaya akibat dari kecelakaan ini. Sementara itu, dari hasil olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari pengemudi berinisial UK dan keterangan saksi-saksi, Kasat Lantas Pores Kuningan AKP Vino Lestari resmi menetapkan pengemudi mobil dinas UK sebagai tersangka. Menurut Kasat Lantas, UK dianggap lalai dan dikenakan Pasal 3.10 Undang-Undang No.22 Tahun 2008 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman 6 tahun penjara.